Happy always to you all Salam sehat, damai, sejahtera selalu buat kita semua Tentunya dengan seizin dan atas seridah Allah tentunya pertemuan kita Yuk kita mandi sama-sama bersyukur Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah atas seridah Allah, Sebenarnya wa ta'ala Sertaka Roma, Amindo, Anak Yatim, RDI, Pimpinan, Bapak Haji, Dwi Susanto Pasti-pasti hajat kita akan terkabur Hutan lunas tanpa bayar, tanpa nyetir, tanpa juara seder Dan kita akan beli aset-aset yang kita inginkan Terima kasih, terima kasih, terima kasih Allah Kalau engkau memberikan kami, anak-anak kami, istri kami Kesehatan panjang, umur panjang, risiko panjang, pernikahan panjang Dan yang pasti-pasti engkau kabulkan hajat kami Dan memberikan penghasilan kami dalam perbulan 10 miliar Amin, Yerubala, Amin Kembali lagi di pencerahan Bapak Haji, Dwi Susanto Di sini ada beberapa hajat yang sudah terkabul ya Dan selalu meningkatkan hajat, meningkatkan hajat ya Bagi kalian, wish out, semikir komen, jangan menikmati, syukur, dipakai Dikas terus, watching the my video, let's go Supir saya gitu, pulang pagi aja, kita pulang subuh Tadi malam aja saya pulang subuh, iya Iya, Badi Pulang jaman? Jam setengah empat Setengah empat Empat, saya balik Pas ajan ya Pas ajan Ajan subuh saya pulang Santai aja Ngapain kita pulang Sore, kita pulang subuh aja Sekarang kata-sekirnya gini Kok Bapak pulang subuh? Hei, gue seneng Sebenarnya saya seneng di kandang Saya seneng ngobrol dengan orang-orang kandang tuh Ada, ada Yadi, ada si itu Ada Nanda, seneng Saya seneng Eh, tadi jam setengah dua Orang anterin cash tunai 250 juta Saya bilang Wuh, ini mah yang diharapin tamu-tamu saya Kenapa jadi gue yang dapat Bodoh benar tuh tamu-tamu gue goblok-goblok Kenapa gobloknya? Karena mikir Tuh, 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 tuh Jaduh Saya malah seneng, gembira Karena saya gak suka Kita ke Pasar Baru yuk Makan bakso rusuk Yang 24 jam tuh Yang di kerekor Pasar Baru Pasar Baru manju dikit sebelah kiri Pak, beneran kita besok aja pak Oh iya Yaudah Itu kalau tadi malam dilanjut Makan bakso 24 jam gitu Kerekor makanan Kata rasu biasanya Bapak lagi seneng Ya iyalah Tuhan persen Jaduh Uyudoh Semoga berjuta Malah gue bilang Emang isinya jengkol Eh, malah gue nama jengkol Alhamdulillah Maman itu gue Kayak kemarin Kau lagi aku diteropong dong Ah, gak mau, ah, ngapain ngeropong Kalau bawa asinan baru gue mau ngeropong Bikin gue ngos-ngosan aja Jadi saya gak bisa diteropong ya Karena gak bawa asinan Iya, gak ada Eh, baru dia pergi Keluar Mbak Nguan Bawa Itu asinan Itu asinan Empat Jungkus Yes Oh iya Pernah hepatitis B Udah umur 61 tahun Baru pensiun Jadi merasa gergah terus Jadi lupa Capek Jadi gak tau Lu udah hubungin Bu Haji Taki tadi Udah Dia ngomong apa tadi Eh, Bu Haji Tari ya Iya Sering Udah hubungin Udah Dia ngomong apa Cuma ngasih tau cara Minumnya aja sih Satu bungkus itu Satu kali ke dua kali Iya Dikukus 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 Nah, Bos tau RDI dari mana? Saya sih udah kenal apa Dari dulu Dari 2019 Dari 2019? Keteng Keteng Di bawah, Pak Di kanan Di kanan Bawa anak kecil Dikasih uang Dikasih uang Gak tau gue tau RDI dari mana Awal-awal Awal-awalnya Youtube, Pak Youtube Di Youtube tuh Nangke Saya lagi, Pak Cari-cari Apa sih ya? Yang nonton Youtube Bos apa? Bos Terus Kok ini-ini Yang unik Tadinya Apa? Kandang ber Terus Cari kesini Gak ketemu Ketemunya jalan yang Ke belakang sini, Pak Sudah tutup Ketanya Bintu depan Akhirnya Sebenarnya Saya baru masuk lagi Lewat depan Baru ketemu Tuan Oh, iya, iya Untuk bawa Orang tua juga Yang ibu Yang bawa kesini Terus Adik saya Yang bawa kesini Dan Hajar saya kemarin Terakhir itu Tahun kemarin, Pak 2000 2021 Agustus Tahun lalu Saya masih ada W.A. Sama bapak Saya mendoain saya Saya pengen lulus CPNS Tahun kemarin Tahun 2021 Alhamdulillah Terima, Pak Terima Tidak Ada, Pak Bapak Ada Gaeblek Penes Belum penes Masih di swasta Terus masih usaha yang di warung Cuma waktu itu belum Covid Jadi pada Tadi Bila Tidak kuat Keluar Berhenti dulu Wah Terus Kempe bawa anak-anak Kesini Kesini Kesana Anak-anak Yatim Ke rumah rumah Oh diundang-undang udah ngaji di rumah udah Pak cuma waktu itu pas pandemi tapi pas pandemi lagi rame saya tapi sempet kamu dibawa ke rumah waktu itu dan habis itu juga Umrah umrah terkabul berdua berdua bersama Ibu sama Nenek Nenek pas terakhir mau datang dengan topik kita klotek terakhir sempat berangkat dulu nggak ke-pending nggak ke-pending anak yatim kita pas mau berangkat udah ke-pending dulu jadi nggak berangkat besok akhirnya tanggal 20 November besok berangkat pakai travelnya Maktur kita pas udah bayar semua mau berangkat kopi ya udah sedang nggak apa-apa nggak berlaku Alhamdulillah lolos dan doa disana juga kebetulan saya tidak pas turun dari pesawat yang ke di dalam waktu tuh doa tuh kan baru-baru saya tulis satu buku saya sengaja saya tulis tapi malah yang ingat pertama saya masih ingat di dalam waktu itu pasti terus di bis turun dari pesawat segera kok saya pengen kerjanya di sini ya pengen kerjanya di sini pengen kerja pengen kerja tapi yang urusannya ke Mekah Madinah warisan saja tapi kerja maksudnya bukan buang-buang tapi sambil kerja tapi ibadah Oh iya iya dan Alhamdulillah ucap dalam hati di keucap Pak dan Alhamdulillah tiba-tiba saya baru sadar Oh iya sekarang aja keterimanya di Kementerian Agama sekarang di Kementerian Agama di pusat yang dilepon banteng iya di Alhamdulillah di Haji Umroh khusus di bagi Haji Umroh khusus di bagi Haji Umroh iya yang bersenagih Umroh dan Alhamdulillah juga saat ini sih posisinya masih walaupun masih CPNS lagi laksal Pak tahun ini tuh tinggal tinggal minggu lagi tapi saya udah ditempatin di posisi untuk pendampingan sekretaris dirjen di negeri ini di di luar negeri yang berangkat anak yatim Umroh konsisten nggak ada kebanyakan yang berangkat kan udah SMA udah kuliahnya masih kecil-kecil dicindil-cindil kan coba bayangin dulu ingetnya kantor saksinya anak yatim tapi juga anak yatim Umroh paspornya ketinggalan tinggalan di Malaysia kan udah masuk di jendak ya ketinggalan di Malaysia kalau di Malaysia kan gue pakai pesawat Malaysia nah kita biar ke upin-ipin lalu upin-ipin terus kan akhirnya masuk tuh ke boarding saking senangnya itu paspor nggak dibawa dia masuk aja ke pesawat tapi kan Alhamdulillah kita ya dibantu ya ada Pak Kiyai Sumansur ya kan Pak Kiyai udah kesini dua kali gue belum cepat Pak Kiyai Pak Kiyai bawa kesit wah dibantu semua Alhamdulillah bos boleh masuk ini anak yatim ya iya ini yatim buktinya apa kalau anak yatim ini pintar ngaji coba baca al-rahman coba baca wakitah coba uur diteks sama orang Arab bisa bos yaudah boleh nah dia telepon Marisa ya ya Marisa Airline tolong dibawain tiketnya nah tiketnya nyusul eh malah jadi viral tuh di konjen iya dia jadi viral jadi ngetah kok ini jalan nih bermadu anak yatim Alhamdulillah hebat banget ya ajaib boleh terus kemarin itu juga saya itu delay pak pertama berangkat itu oh banyak banget saya sempet dan juga pas mau berangkat tuh bertiga belum punya paspor saya udah pernah punya paspor yang bermasalah itu yang punya nenek karena tanggal lahir di KK di KTP sama di buku nikahnya di aktenya beda semua waktu itu waktu tinggal tiga minggu lagi belum bisa akhirnya harus meroboh semuanya gitu saya udah nyantai aja sendiri yang kan emang udah pernah hal udah merasa gampang kan matte saya malaran yang lain jadi tuh YouTube sama sama Ibu jadi semuanya yang saya gak jadi pak hah ga Keremehin malah gak jadi Itu stres waktu seminggu lagi Stres gak cuma Allah aja Pertolongan Allah datangnya dari detik-detik terakhir Dua hari lagi Dua hari lagi mau berangkat Pisah kan mudah harus ini ya Tiba-tiba Wah ada halangan Ada diperhambat sama ini sama ini Sama pihak-pihak ini Udah lah Allah Kan katanya emang tangan Allah Jalan gitu kan kata saya kalau emang Allah udah nginjirin Kenapa enggak gitu bismillah aja Udah dipatot Gak jadi itu hari itu tapi sore itu Jadi Jadi Dua hari Eh sehari lagi besoknya harus bikin pisah Sore Jam itu gak jam lima Eh jam empat gak keluar Sore pasor kasih tau saya Ada yang mampu Itu pun Dulu Wah ada lagi pak Pas mau berangkat Di bandara tuh Delay ya Tambah lagi delay Ada apa lagi Dari jam 1 Sampai jam 7 Malam baru Sampai sana subuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ada hikmahnya juga Ya selain Alhamdulillah Sudut syukur pas Turun pesawat itu Langsung Diimporin sama Piro Apa Apa Purnya Ya Ustaznya Bahwa hotel yang kita Udah pesan Dialihkan sama Yang duluan datang Tapi Diganti Diganti Sama Hotel Yang di jam jam Oh Di lantai 40 ya 40 ya 40 Yang pojok yang view sama Kabah langsung Iya Ya itu Aduh Kapah ini lagi aja Ya Allah Bisa 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 Berat 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 Banyak hokinya Istri juga banyak hokinya Lo harus menyiap dalam hati Pasti ini untuk papaku Pasti ada hokinya nih Pasti hokinya nih Pasti hokinya nih Pasti hokinya Apa tuh hokinya Papah dibikin gembira Gimana tuh bikin gembira Gitu Kalau dia masih di rumah sakit Ya dia kasih gembira Kalau dia nanti udah pulang Dia bawa jalan Bawa gembira Bawa kemana gembira Karena kalau sakit itu Obatnya cuman gembira Gitu Karena ada pasien saya Lebih Lebih parah dari Papahnya Mau tau sakitnya Kista Lever Lever Lebih parah Kista Lever tuh dari Satu juta orang Cuman satu Gitu Perempuan lagi Ini Kang Nur saksinya Ya Obatnya mau tau Dia bikin gembira Saya bawa jalan-jalan Bawa aja ke mall Paji siapa yang bawa ke mall Ya gue bawa lo ke mallnya Jalan mana aja Lo tunjuk mana Aku parfumnya Koko Channel Paji Ya udah lo beli Lo parfumnya apa Ya udah lo beli Pokoknya gembira 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 aja Sembut Harusnya mati Kan dokter kan udah Angkat tangan Oh Gembira aja Gembira Gembira Karena sudah Yang sakit Kista Lever Disini ada 6 6 6 6 Dari 1 juta Cuman satu Nah kamu tadi bikin gembira Iya Gak boleh Dia maunya gak berisik di rumah Ya udah gak boleh ada yang berisik Bikin gembira Oh gitu Baik 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 Jadi ini yang saya bikin bingung hari ini tuh kan sama ayah itu udah dibawa ke rumah jadi perawatan udah tiga minggu yang lalu di Sumedang itu Terus kan isi kebetulan di kesehatan tau kalo di Sumedang itu gak ada kuatnya di rumah sakit itu gak ada yang ada itu cuma dihasilkan di Bandung sama di kota Bogor Mas katanya RSUDE Kota Madia Kota Madia Yang gak kecelendek Ya iya disitu Betul Rumah saya di situ juga sih pak Di Badan Di Yasmin Ya udah kita tarik paksa Saya paksa Ayah itu ya gak mau gak mau Gak mau Jadi seumur Kurang lebih lah Hampir 90% dari Masa Kerja sama Hidupnya sampai kemarin Sebelum Eh setelah pensiun itu Ayah itu gak pernah kena sakit yang Sangat parah Iya Gak perlu Penyakitnya langsung baru Sekarang aja Jadi sekarang tuh buka usaha Gimana buka usaha? Di Sumedang Air Isi ulang Air? Isi ulang Mau menuju ke air yang Air kemasan Lagi proses Lagi seneng-senengnya nih pak Mutur-mutur Ngaturin sendiri Gitu kan Yang ngangkatin Ada kadang-kadang Gak boleh capek Kalau sakit itu Itu dia Jadi karena itu jadi capek Sekarang Gak dirasa gitu Orang itu Ah ini biasa Biasa gitu Tertanya gak kerasa Udah hampir 2 bulan Itu moncar terus Mulai kuning Mulai kita curiga Kita bawa ke rumah Oh ini penyakit liver Gitu kan Hepatitis Gitu ya Nah itu sebenarnya Beritakanin sama dokter disini Baru Dapat obat Baru 2 hari ini Oh Cuma sekarang gak mulai Masih mulai lemes Kalau mungkin Proses Proses gitu Cuma saya terdegang Besok tuh pengen pulang Jangan 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 dulu Jangan dulu Bos Mendingan diselakangin aja Papahnya pakai ilmu Kalau Orang Sunda namanya Dicamahin Kalau Bahasa Jawa disubuk Biar papah kamu Nurut Jadi dia gak pulang ke Sumedang Camahin Lepas alat kelamin kamu Alat kelaminnya Mantuk Taruh di muka Muka papah Sehat Dalam hatinya ngomongnya Sehat Betah Disini gak pulang Betah Remes alat kelamin Betah 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 Nanti betah Kalau memang gak bisa dicamahin Ya lu remes alat kelamin Lo kobok di air Betah 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 Nanti air kobokannya Diminum Diminum Atau kalau dia yang gak mau Dibikin teh Atau dibikin minuman apa Nah dimasak Diminumin papah Tiap hari Nanti papah kamu betah Disitu gak mau pulang Pulah disini aja Biar mengurus obatnya Iya Kan kontrol Kalau disana kan gak ada Tim medis Dia kan tau kesehatan Obat Makannya gimana 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 Oh Aduh Sebel Agus 1200 mati Sebel Agus 1800 mati Gue empat ribu ternat-tengat Terus gitu Alhamdulillah Berkah Berkah Murusin Yatin Pokoknya nomor 1 itu bos Kalau pulang Jangan Tahan Tahan Gak ada yang kontrol Papa disini papa Papa harus disini Pengen umur panjang Papa harus disini Gitu Biar makannya Minumnya Dituin Obatnya Nanti Dikontrol Iya Betul Betul Sama ibu Jadi Yaudah Kita ikutin aja Karena mungkin Pemikirannya dia Pengen bebas Kita pengen disana Tapi kan Pengen Urus Walaupun Ada adek Doktor Cuma Apa namanya Agak jauh Gak jauh Gak jauh Kan Sibuk Satu rumah Satu rumah Satu rumah Bisa ngeliat Ada perubahan apa Kan bisa kelihatan Kalau seluruh rumah Kalau beda rumah Gak bisa Lu camahin aja Mama yang camahin boleh Gue camahin boleh Siapa aja Dicamahin Kalau ibu Sunda Dicamahin Majur Betul Betar 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 Bos udah masuk di grup belum? Udah Kalau banyak masih di grup 19 Agus 19 Yaudah Dicamahin aja bos Betar Betar Malah kalau Mama setuju Papahnya dicamahin Sembuh 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 Jadi obat dokter iya Ini Namanya ibu kan Fran lokal ya Udah itu Sembuh Terus kalau mau lagi Nanti kan Bos kalau belumnya centong Dikasih centong Papa dicentongin Sembuh 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 Dilevernya Sembuh 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 Bos Lebih ringan Saya punya pasien namanya Amir Diponi sama dokter Pompa jantungnya Busuk Kalau ganti pompa jantung Harganya Satu juta ringgit Malaysia Sekitar 3,8 miliar Dicentongin Anak yatim Tiap hari Sembilan anak yatim Sembilan anak yatim dicentongin Selama 200 hari Ngasih anak yatimnya kan Cepek Sembilan anak yatim kan Cepek-cepek Berarti Sembilan ratus Terus ngasih Ustadznya cepek Satu Satu juta Selama 200 hari Dicentongin Berarti 200 juta Sembuh Sembuh Coba kalau mesti Ke Malaysia Satu juta ringgit Malaysia Sekitar 3,8 miliar Nih Centongin Mana yatim Nih Cuma ngasih cepek Ngasih cepek Ngasih cepek Ngasih cepek Ngasih makan apalah Tidumar Dibiliin ice cream Selama 200 hari ya Mbak Dicentongin ya Ya Jentongin 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 Hari kedua Hari ketiga Sembuh Sembuh Di Indonesia Nggak ada kan Koma jantung Adanya di Malaysia Indonesia Parah Coba di rumah dulu Ada lagi? Itu aja sih Kemarin gue ada di diagnosis Apa? Harus apa? Nanti Nanti Katanya Contrasi Karena udah mulai Terus Roses Terus 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 Si Jadi Tentongin Terus ketika Hati Dan Lalu Ternyata iya betul saya nggak tahu jangan sampai dicetongin aja sembuh 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 ya tempatnya kalau pasien RDI nggak ada yang parah-parah ya cirrhosis mah receh kan lebih parah itu pukul gantungnya ini pakai bos aja dulu sekeluarga dulu sekarang nyentongin 99 kali diulang selama 9 kali sehari iya pasti lever-nya disini 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 kalau amir kan gantung disini nah ini lever-nya dimana disini ya disini sembuh 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 99 kali 1 99 kali 2 99 kali 3 sampai 99 kali yang ke sembilan iya berarti sebenarnya iya iya nanti mau siang diulangin boleh malam diulangin boleh kalau lagi tidur aja deh nggak rela yaudah kalau pas lagi tidur diulangin centongin sama sama kamu semua bos kami kasih centong kasih dua bagian ada lagi banyak terkabul ya iya dong soalnya kan lu PNS terkabul umroh terkabul mau papa enggak kalau ini satu lagi oh iya sampai 30 pemberkasan sampai ini hari ini belum dapat lega bintir kepala dinas kalau mbaknya mau diselakangin aja bersuami jadi suami remes alat laminya nggak boleh taruh di muka mbaknya lulus atau tertakbul apa mau nyapa hajatnya saya nggak tahu aja mau nyapa lulus udah lulus remes alat laminya lulus kalau pas lagi di kamar 9 kali pagi waktu tidur sebelum kakinya turun kerantai lanjut namanya dicamahin kalau hajatnya suami istri yang camahin kalau hajat istri suami yang canggih doang kok kalau baca mau sedekat pemeriksa 100.000 masyarakat 100.000 biar nanti selesai bagus ada lagi cek makasih ya selesai rumah ya nggak berbet-berbet gitu ya videonya sorry 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 yang pasti tapi agak sedikit jelas ya artinya setelah hajat-hajatnya terkabul dan untuk suami istri sudah jelas ya sudah diwajangi dari bapak haji di Susanto untuk saling menyama ya ternyata ya itu pokoknya yakin aja gas terus intinya yakin kepada sang maha pencipta pasti akan terkabul terima kasih salam sehat damai sejahtera selalu buat kita semua jangan lupa bahagia dan selalu tingkatkan diri kita kepada sang maha pencipta jangan mikir komen kalau lo jalani nikmati syukuri buddhawa proses bukan protes terima kasih wabillahi taufiq balidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh